Mindset kuilis orang tidak akan pernah berhenti Dia akan terus bergerak, dia punya power yang sangat luar biasa The power of mindset ini tidak akan bisa menghentikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel youtube saya Ramadhan Saya sekarang bersama ketua komunitas pekambar berdaya Silahkan bang, perkenaan namanya bang Saya Muhammad Sawarudi, ketua komunitas pekambar berdaya Hari ini kan lagi ke-17 bang ya Apa kegiatan tujuan hari ini bang? Hari ini kita mengundang salah satu pembicara yang boleh dikatakan sudah sukses ya Beliau memiliki hotel dan juga perumahan Dan kami menganggap beliau salah satu pembicara yang punya ilmu tentang mindset Mengapa kita menghadirkan pembicara terkait dengan mindset? Karena memang di dalam bisnis itu mindset ini penting Mengapa penting? Karena tanpa mindset yang benar Sulit bagi seseorang untuk bisa menjalankan bisnis dengan benar Oleh sebab itu kesuksesan bisnis itu salah satu tolak ukurnya adalah mindset yang benar Maka hari ini kita belajar Bisnis itu dimulai pertama dari? Yang kedua dimulai dari? Yang ketiga dimulai dari? Yang ketiga dimulai dari? Jadi bagi yang belum, ayo kita mulai Mulai dari ini maksudnya apa? Harus memulai tanpa ada apa? Sebagaimana Abdurrahman bin Auf Begitu hijrah dia tidak bawa apa-apa Apa dia bawa rukunya? Apa dia bawa bisnisannya? Enggak, 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 enggak Sampai disana kata Rasulullah secara Ketika Rasulullah melakukan tiga perkara Apa yang dapak Rasulullah? Membangun masjid Yang kedua apa? Membangun saldara muhajir walansar Yang ketiga membangun pasar Yang dapat tugas untuk membangun pasar adalah Abdurrahman bin Auf Apa yang dirapkan beliau? Melakukan transaksi tunda Dengan 200 ekor untah Dari beberapa vendor untah Pemilik untah dengan Dari keuntungan ini dia mulai Memberi apa? Di sebelah pasar Yerudi di kota Madinah Kemudian apa yang dia lakukan? Dia membangun profit sharing Dengan apa? Dengan kaum muslimin yang mau berbisnis Karena Yerudi sudah menguasai pasar Maka yang tersisa adalah Para penurusaha muslim yang baru start up bisnis Apa yang dia katakan? Tidak ada sewa Kalau dulu orang Yerudi menggunakan sewa Seperti saat ini Dia tidak Jualan saja di lapak itu Nanti kalau sudah menguntungkan Kita bagi hasil Ternyata Dalam waktu Satu dua tahun kemudian Bapak ingin menjadi Pasar Yerudi di kota Untuk menyebut sangat besar Inilah satu proses yang harus kita pahami Maka Mindset This is honor Yang dimiliki Abdul bin Auf Yang Dia adalah Seorang penurusaha Dan kalau diimbangi dengan seorang Umar Bip Abdul Aziz Sebagai regulator Menurunkan khalifah Artinya seorang pemerintah Tapi dia juga mempunyai Mindset business owner Dia punya mindset Sehingga kalau ini dua kekuatan ini Bergabung menjadi dua kekuatan besar Sangat luar biasa Antara penguasa dan pengusaha Maka akan terangkat Kita sangat Senang sekali Ya karena Salah satu dari Ya Cawapres kita Mempunyai spirit itu Saya sebutkan Tidak saya ada yang kebunuh Ya Beliau mempunyai spirit Yang sangat luar biasa Tentang Mahal ini Ya beliau Pernah menjadi ketua hikmink Beliau juga Orang yang Luar biasa Kadir yang keberhasilan Ya Bagaimana proses beliau Kemudian merintis bisnis itu Dari awal Dari kecil sampai Besar Ini adalah satu proses Maka kekuatan Sekali lagi mindset Is on it Ini penting sekali Ya Saya ingin Kita hari ini Masuk ke tahapan selanjutnya Ya Saya akan minta Kita kembali menulis Oksid keluar Silahkan Ya ini kita akan coba Kekuatan mindset Setiap orang akan menemukan Apa yang dia pikirkan Dan kekuatan pikiran ini Sangat penting Baik Saya minta Minimal ya Minimal Pemikiran kita itu Ya dalam Perentang waktu Ya Dua tahun ke depan Bisa lima tahun Atau sepuluh tahun ke depan Ya Silahkan Kita tidak berambil itu Ya Bayangkan Dalam pikiran kita Kita dalam Dua tahun ke depan Dalam lima tahun ke depan Atau sepuluh tahun ke depan Ingin punya bisnis Ya Apa bisnisnya Jenisnya Berapa omsetnya Itu ya Bayangkan kita Dan seperti apa Ya Yang kita inginkan itu Secara spesifik Jenisnya Ya misalnya Kuliner Property Perhotelan Apa saja Kemudian yang kedua Cara spesifik juga Kita punya kira-kira Karyawan berapa orang Gitu ya Dan kemudian Kira-kira berapa lama Kita akan mewujudkannya Ya Silahkan Tiga hal itu Dituliskan Dan sekarang Coba bayangkan Pikirkan Visi Bisnis kita Ini kekuatan pikiran Kita punya target Saya punya pengalaman Ada yang menuliskan Ini Kemudian yang katakan Pak Saya sudah Mewujudkan apa yang Saya tuliskan kemarin Saya senang sekali Memangkan ke adik Kampung saya Setelah Mewujudkan Tulis Rencana bisnis kita Tulis target Bisnis kita Dengan Tiga perkara Sederhana saja Yang pertama Jenis bisnis kita Itu apa Dan akan Beromset berapa Dan berkaryawan berapa Katakan Dan kemudian Kapan itu Terwujud Dalam berapa Lentang Waktunya Terserah Terserah Ya Tadi Ini penting Kita akan Leluh The power of Mindset Ada orang yang Sudah jauh Berpikirnya Bahkan bisa Menumbuh Sesuatu yang Jauh Belakang Ya Saya Akan coba Bantu nanti Bentuk mereka Yang Mungkin masih Kesulitan Dulu Saat saya Tercepit Jari saya Di kelas 4 S.G. Di operasi Di Singapur Di Mount Elizabeth Ketika keluar Dari Mount Elizabeth Diambil pulang Di Siku Masuk ke sini Terus Saya dibawa Dorong oleh Suster Saya bingung Ini Tadi rumah sakit Sekarang kok jadi hotel Terus Bawa lagi Kok jadi kantor Saya gak keluar ruangan Yang masih Dengan ini Kok jadi shopping mall Ternyata Rumah sakit itu Terhubung Dengan mall Terhubung dengan hotel Terhubung dengan Satu kelasan Saya saat itu punya Mimpi Walaupun Belum terwujudnya Tapi saya yakin Satu waktu Mungkin dengan kerjasama kita Dengan kemampuan Sintasitas kita Kita akan Mujudkan Shopping Dimulir Islami Yang mana Musjid itu Dimulirkan Warna Mencarinya gak sulit Di tengah-tengah Dan seluruhnya Wajib Untuk Sholat dulu Untuk kemudian Menyawasan akan Ibarat di sana Seperti yang di Madinan Di Mekah Ini tentu saja Belum kerja Sama yang saya Itu mungkin barangkali Contoh saja Pikiran saya Mindset saya ke situ Saya ingin ke sana Tapi saya sedang melintisnya Satu-satunya Kesana-kesannya mulai dulu Rumah sakitnya Gitu Gini Pelan-pelan gitu Nanti satu petikan dirangkai Menjadi satu yang Dalam satu area Itu adalah Mindset dan pemikiran saya Nah silahkan Kita boleh mempunyai rencana Mulai dari yang paling kecil Itu dua tahun ya Jadi enggak boleh Dalam waktu ini Entah lima tahun Atau sepuluh tahun Atau mungkin yang Mungkin jauh dari itu Dengan target yang besar Silahkan Apa saja bisnisnya Biso Baksu Apa lagi Apa saja Ya Tapi menjadi baksu Punya upgrade Seratus online gitu ya Seribu online Spesifikan Spesifikan Apakah jumlah karyawannya Apakah jumlah onlinenya Apakah jumlah online Omsetnya Silahkan Jadi Spesifikan Jenisnya apalah Spesifik Omset dan ininya berapa Dan kemudian Dalam tahun berapa Ditarisasi Dalam berapa tahun lagi Ditarisasi Coba hatihan Hatihan Karena apa Karena penaklukan Kisra Penaklukan Konstantinovel Itu sudah ada Informasi dari Surah Bahkan ditaklukan Walaupun para sahabat mikir Mana bisa Apa mungkin itu Di tengah Mereka di dalam Kondisi Kepungan Pasukan Pasukan Ketika Menggali Parik Karena Pasukan Memberikan Kabar Gembira Akan menaklukkan Ibaratnya Dua negara Dari daya Logikanya Tidak Masuk Tapi itulah The power of mindset Kekuatan Penaklukan Kekuatan Pikiran Yang bisa Membuat Seseorang Mempunyai Kekuatan Yang Pernas So Selesai Saya minta Anda yang menjadi Kerelawan Untuk Maju ke depan Nanti Bisa kita Kasih hadiah Watch out Yes House